Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya hari ini semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perdelungan Allah SWT baik tetap semangat, tetap sehat dan jangan menyerah untuk mengawali proses pembelajaran kita kali ini kita membuka dengan bersama-sama mengucapkan basmala Bismillahirrahmanirrahim kali ini kita akan belajar tentang energi dalam fisika adapun kompetensi dasarnya bisa dilihat di layar ya dan tujuan pembelajarannya juga bisa dilihat pada layar istilah energi tentunya sudah sering kita dengar ya selain sudah kita pelajari bersama saat pertemuan sebelumnya dengan judul energi dalam sistem kehidupan apa aja nih yang masih diingat atau yang masih kalian ketahui tentang energi ya energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha kemudian diingat lagi ya segala aktivitas yang kita lakukan itu semuanya berkaitan dengan yang namanya energi contoh ketika kita berjalan kemudian berlari, bermain bola menyalakan kompor bahkan ya menyalakan kompor saat memasak atau bahkan saat melihat buah mangga yang jatuh dari pohon kamu akan menemukan adanya energi kok bisa ya bagaimana kita mencari tahu tentang hal ini dan daripada kita bingung kita pelajari bersama dan kita pahami bersama materi ini sampai habis ada pun jenis energi yang umum ditemukan di kehidupan sehari-hari yang pertama ada energi kinetik yang kedua ada energi potensial dan yang ketiga ada energi mekan kita bahas satu persatu yang pertama energi kinetik energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerak suatu benda yang memiliki masa sehingga semua benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu memiliki energi kinetik sedangkan semua benda yang diam tidak memiliki energi kinetik untuk menghitungnya kalian bisa menggunakan rumus di bawah ini eka sama dengan setengah mv kuadrat keterangannya eka itu adalah simbol untuk energi kinetik dengan satuan Joule dan m kecil adalah simbol untuk masa dengan satuan kilogram dan v kecil itu simbol untuk kecepatan atau dengan satuannya meter persekor nah berdasarkan rumus tersebut kita dapat ketahui jika benda bergerak semakin cepat maka energi kinetik benda semakin besar demikian juga jika masa benda semakin besar maka energi kinetik benda akan semakin besar penerapan energi kinetik ini dapat kita temukan ketika sedang mengendarai sepeda motor dengan kelajuan yang konstan kemudian ada contoh yang lainnya yaitu bermain bola dan bolanya menggelinding di tanah contoh untuk energi potensial atau penjelasan dari energi yang kedua adalah energi potensial energi potensial itu adalah energi yang tersimpan pada benda karena kedudukan atau posisi benda terhadap titik acuannya biasanya ketinggian benda diukur dari permukaan tanah nah dari pengertian tersebut kita bisa tahu bahwa benda yang diam namun berada di ketinggian tertentu maka akan memiliki energi potensial sedangkan benda yang bergerak namun tidak memiliki ketinggian maka tidak memiliki energi potensial nah rumus untuk menghitung besarnya energi potensial atau EP sebagai berikut EP sama dengan M dikali G dikali H EP itu simbol untuk energi potensial dengan satuan Joule kemudian M kecil adalah simbol untuk masa dengan satuan kilogram dan G kecil adalah simbol untuk percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekund kuadrat dengan besar 10 meter per sekund kuadrat dan H kecil adalah simbol untuk tinggi benda dengan satuan meter nah dari rumusnya kita bisa tahu jika posisi suatu benda terhadap titik acuannya semakin tinggi maka energi potensial gravitasinya juga semakin besar nah penerapan energi potensial ini bisa kita lihat ketika melihat tadi ya buah yang tergantung pada pokoknya nah kemudian jenis energi yang ketiga adalah energi mekanik energi mekanik itu apa? energi mekanik adalah energi total yang dimiliki oleh semua benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu sekaligus berada pada kedudukan jadi selain dia punya kecepatan atau pergerakan dia juga punya kedudukan atau posisi tertentu terhadap titik acuannya energi mekanik adalah penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik EM sama dengan EK ditambah EP EM adalah simbol untuk energi mekanik EK adalah simbol untuk energi kinetik EP adalah simbol dari energi potensial dan masing-masing memiliki satunya yang sama yaitu 7 dari rumus itu kita bisa lihat jika energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki suatu benda bernilai besar maka energi mekaniknya juga semakin besar contoh soal yang pertama ada sebuah mobil sedar punya masa 500 kg dengan kecepatan 25 meter persekuan itu kira-kira berapa sih energi kinetiknya dengan rumus yang tadi sudah kita ketahui energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat m adalah masa, v adalah kecepatan berarti tinggal dimasukan dengan masa 500 dan kecepatan 25 maka kita bisa selesaikan dari rumus tersebut dan dengan dimasukkan di angka tadi berarti kita bisa menyelesaikan setengah dikali 500 dikali 25 yang sudah dipangkatkan sebelumnya pangkat dari 25 pangkat 2 dari 25 adalah 625 setengah dari 500 adalah 250 berarti 250 dikali 625 sama dengan 156.250 J jadi nilai ekanya adalah 156.250 J energi kinetik yang ada pada mobil sedan tersebut baik, contoh soal yang kedua ada buah kelapa yang masih menggantung di pohon bermasa 2,5 kg kemudian ketinggiannya adalah 9 meter dari permukaan tanah berapa sih energi potensial buah kelapa tersebut kalau gaya gravitasinya sebesar 10 meter per sekon kuadrat nah tadi kita udah tau nih masanya 2,5 kg kemudian ketinggiannya 9 meter dan gravitasinya 10 tinggal dimasukkan karena EP itu rumus untuk mencari EP adalah masa kali gravitasi kali ketinggian maka M nya 2,5 G nya 10 H nya 9 tinggal dikalikan keseluruhan 2,5 x 10 x 9 dan didapatkan hasilnya 225 J jadi buah kelapanya punya energi potensial sebanyak 225 J terakhir, contoh soal yang terakhir berapa sih energi mekanik sebuah mangga yang kalau mangga tersebut punya masa 100 gram dilempar vertikal ke atas dan saat ketinggian 10 meter dari permukaan tanah punya kecepatan 4 meter per sekon nah tadi gravitasinya ya 10 ya maka M nya 100 gram dijadikan kilogram dulu dibagi 1000 kita dapatkan 0,1 kg H nya 10 V nya 4 G nya 10 masukkan ke rumus EM sama dengan EP ditambah EK EP nya MGH ya M kali G kali H kemudian EK nya setengah MP kuadrat dimasukkan ya M nya 0,1 kali 10 kali 10 didapatkan 10 kemudian EK nya setengah kali 0,1 kali 4 kuadrat ya dapatkan 0,8 jadi tinggal jumlahkan EP nya 10 EK nya 0,8 total kita dapatkan energi mekanik sama dengan 10,8 Joule ya semoga apa yang disampaikan bisa dapat dipahami ya dapat dipahami kemudian dapat diambil manfaatnya kalau ada yang belum dipahami bisa diulang video ini sampai kalian benar-benar faham Ibu tutup dengan mengucapkan hamdalah Alhamdulillah Herubi Alamin dan semoga apa yang disampaikan bisa difahami bersama dilahitofik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas perhatiannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati